Ketua DPD RI Lanyala Mataliti secara resmi kembali mencalonkan diri untuk memimpin PSSI. PSSI rencananya akan melakukan pemilihan ketua umum di Kongres Luar Biasa yang akan digelar pada tanggal 16 Februari mendatang. Mantan Wakil Ketua Umum PSSI di era Johar Arifin ini datang langsung ke kantor PSSI di kawasan Senayan Jumat Siang untuk menyerahkan berkas yang diperlukan untuk maju sebagai calon ketua umum PSSI. Di tahun 2015 Lanyala sempat terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dalam Kongres yang berlangsung di Surabaya. Namun tak diakui pemerintah. Dalam pencalonan kali ini Lanyala membawa surat dukungan dari dua voter yaitu dari Jawa Timur dan Klub Persela sesuai dengan persyaratan yang ditentukan PSSI. Layaknya seorang politisi yang tengah berkampanye Lanyala pun berjanji akan membenahi PSSI bila terpilih nanti. Lanyala juga siap untuk berkompetisi dalam pemilihan nanti termasuk dengan Erick Thohir yang belakangan disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Muhammad Iryawan sebagai Ketua Umum PSSI. Saya juga sudah mendengar saudara Juni Rahman itu mengatakan kepada saya bahwa percuma saya maju karena kalau saya maju tidak mungkin menang karena semuanya sudah diarahkan kepada Erick Thohir. Saya bilang silahkan saja yang pasti semua belum terjadi. Jadi kita ikhtiar tetap kita jalan. Erick Thohir bagus, semuanya calon Ketua Umum PSSI bagus, tapi yang menentukan dia jadi atau tidak bukan manusia. Yang menentukan itu adalah yang maha kuasa. Manusia ini hanya sebagai ikhtiar.